Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel Style Catur Kali ini kita akan menganalisa 2 buah partai catur yang dimenangkan oleh pemain hitam dengan menggunakan trik jebakan catur fishing pole trade melawan pembukaan Rui Lobes Baiklah kawan-kawan, yuk kita segera saja memasuki papan pertandingan Permainan yang pertama yaitu antara Alexei Gusev melawan Lennar Mursin yang terjadi pada tahun 2000 Gusev memegang bidak putih, sementara Mursin memegang bidak hitam Putih memulai langkahnya dengan pion ke E4 Hitam pion ke E5 Kuda ke F3 mengancam pion Kuda ke C6 merindungi pion Gajah ke B5 mengancam kuda Pembukaan Rui Lopez Pion ke A6 juga mengancam gajah Disini putih memilih gajah memukul kuda C6 Hitam membalas dengan pion D memukul gajah C6 Kemudian putih melakukan rokade Hitam gajah ke G4 mengepin kuda Jadi putih mendorong pionnya maju ke H3 Rencananya untuk mengusir gajah Akan tetapi hitam membiarkan gajahnya diancam oleh pion H3 Dan justru memilih mempertahankan gajah dengan mendorong pion maju ke H5 Sebuah langkah berilihan dengan mengorbankan gajah Dan pada langkah ini Pemain putih melakukan sebuah kesalahan dengan menerima pengorbanan gajah Pion H memukul gajah G4 Kemudian hitam Pion H5 memukul pion G4 Lanjut mengancam kuda Setelah pion memukul pion Kita lihat sekarang File H dikuasai sepenuhnya oleh benteng hitam Yang menyebabkan pertahanan hitam akan menjadi sangat lemah Disini putih terpaksa harus merelakan kudanya Diambil oleh pion Sebab jika kuda berpindah Maka menteri akan menduduki petak yang sangat kuat Yaitu menteri K H4 Dan setelah langkah ini Dipastikan putih akan kalah Coba kita lihat Semisal di posisi ini Putih menyelamatkan kudanya Dengan kuda memukul pion E5 Atau kuda ke E1 Maka akan tetap sama saja Karena pastinya Menteri hitam akan ke H4 Dan dapat dipastikan Permainan sudah berakhir dengan kemenangan hitam Walaupun putih mendorong pionnya Maju K G3 Untuk membuka petak pelarian untuk keraja Namun hitam tetap akan menang dengan mudah Karena pion Maju K G3 Selanjutnya mengunci pergerakan Raja Putih Dan apapun langkah yang dipilih oleh putih Sudah dapat dipastikan Hitam akan melanjutkan dengan Menteri K H1 Atau Menteri K H2 Skagmat Selanjutnya coba kita lihat Jika kuda diselamatkan K H2 Maka menteri akan tetap ke H4 Mengancam Skagmat Dengan memukul kuda H2 Langkah terbaik dari putih Selanjutnya adalah Benteng K E1 Membuka jalan Raja Untuk melarikan diri Maka hitam Akan membalas dengan gajah K C5 Mengancam Skag Dengan mengambil pion F2 Jika menteri memukul pion G4 Mengadu menteri Maka menteri memukul pion F2 Skagmat Raja hanya bisa ke H1 Kemudian menteri memukul Benteng E1 Skagmat Jadi kita mundur sedikit Pada langkah setelah gajah ke C5 Disini ada dua pilihan logis Dari putih Yaitu benteng ke E3 Atau pion maju ke D4 Kita lihat yang pertama Jika benteng maju ke E3 Maka jelas Gajah memukul benteng E3 Pion D memukul gajah Lalu menteri akan memukul kuda H2 Skagmat Raja ke F1 Menteri ke H1 Skagmat Raja hanya bisa ke E2 Lalu menteri memukul pion G2 Kuda KD2 menghalangi menteri melakukan skag di petak F3 Maka benteng ke H1 mengancam menteri Kuda ke F1 Melindungi menteri Maka menteri ke F3 Skag Langkah terbaik disini Raja ke E1 Lalu benteng memukul kuda F1 Skag Paksa raja memukul benteng Lalu menteri memukul menteri D1 Skag Dan di posisi ini Pastinya hitam akan dengan mudah Memenangkan permainan Kita lihat pilihan yang kedua Setelah gajah ke C5 Semisal pion maju ke D4 Maka gajah memukul pion D4 Kemudian gajah ke E3 Mengadu gajah Menteri memukul kuda H2 Skag Raja ke F1 Lalu gajah memukul pion B2 Selanjutnya mengancam benteng Jadi kuda KD2 Melindungi benteng dengan menteri Lalu hitam Gajah memukul benteng A1 Kemudian menteri memukul gajah A1 Setelah hitam melakukan rokade panjang Disini hitam Masih sangat diunggulkan Kita kembali Di permainan aslinya Setelah pion H Memukul pion G4 Lanjut mengancam kuda Putih menyadari posisi yang sulit Jika menyelamatkan kuda Sehingga disini Putih memilih melangkahkan pion Maju ke D4 Mengadu pion Langkah ini Untuk memberi peluang bagi putih Melakukan pengembangan perwira gajah Atau menteri Atau kuda B KD2 Dan disini Hitam melanjutkan dengan pion G Mengambil kuda F3 Coba kita mundur pada langkah sebelumnya Setelah pion maju ke H5 Melindungi gajah Jebakan P simple trap ini Sebenarnya masih dapat dibendung Dengan ketentuan Putih tidak boleh menerima Pengorbanan gajah hitam Langkah terbaik Yang seharusnya dilakukan oleh putih Di posisi ini Adalah mendorong pion Maju KD3 Dimana pion H3 Masih mengancam gajah Di G4 Jika hitam membalas Dengan langkah terbaiknya Yaitu menteri KF6 Menambah tekanan pada kuda Sekaligus melindungi pion Maka putih Harus memainkan kuda B KD2 Menambah penjagaan pada kuda di F3 Dan sampai disini Putih pastinya masih baik-baik saja Untuk itu kita kembali Di permainan aslinya Setelah pion G Memukul kuda F3 Putih kemudian membalas Dengan menteri memukul pion F3 Selanjutnya hitam Menteri KH4 Mengancam skagmat Di dua peta Yaitu petak H1 Dan petak H2 Permainan mungkin saja Akan masih berlanjut Jika seandainya putih Menteri KH3 Mengadu menteri Menteri memukul menteri Lalu pion G Memukul menteri Pion E memukul pion D4 Walaupun disini Hitam unggul posisi Dan unggul satu pion Setidaknya putih Masih bisa melakukan perlawanan Kita kembali Setelah menteri KH4 Kemungkinan disini putih Sudah sangat tegang Menghadapi situasi Di papan permainan Yang pada akhirnya Putih kembali Melakukan kesalahan Dengan menerom pion Maju GG3 Mengancam menteri Dan tanpa sadar Menteri KH2 Skagmat Kita lanjut Pada permainan Yang kedua Yaitu Permainan Antara Giovanni Yang memegang Bidak putih Melawan Murtas Yang memegang Bidak hitam Yang terjadi Pada tahun 2004 Disini putih Memulai langkah Dengan pion Ke4 Selanjutnya hitam Pion Ke5 Kuda KeF3 Mengancam peon Lalu kuda KeC6 Melindungi peon Gajah KeB5 Mengancam kuda Pembukaan Rui Lopez Kemudian peon KeA6 Juga mengancam Gajah Lanjut Gajah memukul Kuda Ke6 Dibalas peon D Memukul gajah Ke6 Selanjutnya putih Melakukan rokade Dan hitam Gajah KG4 Mengepin kuda Kemudian putih Menorong peon KeH3 Untuk mengusir gajah Dan seperti pada Permainan yang pertama Disini gajah Tidak diselamatkan Namun Mendorong peon KeH5 Lalu putih Mendorong peon Maju KeD3 Jelas ini Jauh lebih baik Daripada peon H Memukul gajah G4 Seperti pada Pertandingan sebelumnya Kemudian hitam Melanjutkan langkahnya Dengan menteri KeF6 Sebuah langkah Yang bagus Dari hitam Terus melakukan Penekanan Pada kuda F3 Dan masih mengharap Pion putih Menerima pengorbanan gajah Namun disini Putih tetap Tidak menerima pengorbanan gajah Dan memilih Kuda B KeD2 Menambah penjagaan Pada kuda F3 Jadi hitam Kuda Ke7 Lalu putih Benteng Ke1 Membuka celah pelarian Untuk keraja Jika nantinya Pion memukul Gajah G4 Disini hitam Belum menyelamatkan Gajahnya Dan memilih Kuda bermanuver Ke G6 Yang pada akhirnya Putih menerima Pengorbanan gajah Dengan pion H Memukul gajah G4 Sebuah keputusan Yang terlalu Terburu-buru Sehingga Hitam membalas Dengan pion H Memukul pion G4 Lanjut Mengancam Kuda Kuda kemudian Diselamatkan Ke H2 Lalu gajah Ke C5 Kembali Sebuah langkah Yang sangat bagus Ditunjukkan oleh Hitam Disini Hitam Mengancam Untuk mengambil Pion F2 Langkah terbaik Kuda D Ke F3 Jika pion G memukul Kuda F3 Maka kuda Memukul Pion F3 Dan putih Masih akan Baik-baik saja Tetapi disini Putih Melebih memilih Kuda memukul Pion G4 Mengacam Menteri Sekaligus Melindungi Pion F2 Kesempatan ini Dipergunakan oleh Hitam dengan Menggeser Menteri Ke H4 Mengancam Skagmat Di petak H1 Jadi Raja Bergeser Ke F1 Kuda Ke F4 Adalah Sebuah Langkah Kuncian Bagi Raja Putih Di posisi Ini Namun Disini Hitam Memilih Menteri Ke H1 Skag Paksa Raja Ke E2 Barulah Kemudian Kuda Ke F4 Skag Raja Hanya Bisa Ke F3 Di posisi Ini Benteng Ke H3 Akan Langsung Skagmat Namun Di permainan Aslinya Hitam Mengakhiri Permainan Dengan Menteri KG2 Skagmat Demikianlah Sebuah Permainan Cantik Dari Perlihatkan Sebuah Jebakan Catur Di Simpol Trap Pada Pemain Putih Yang Menggunakan Pembukaan Ruy Lopez Terima kasih Telah Menonton Video ini Dan Sampai Jumpa Pada Video-video Menarik Selanjutnya Tentunya Tetap Di Channel Style Catur Akhir Kata Salam Gens Unas Sumos